selamat menikmati salam santun, cerdas, berjiwa, wira, usaha Alhamdulillah pagi hari ini saya atau kita semua kedatangan tamu spesial beliau adalah Ambassador Ibn Hadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Sosialis Vietnam periode 2016-2020 langsung saja kita sapa beliau selamat pagi Bapak Ibn Hadi selamat pagi juga saya copot ini ya boleh selamat pagi kepada Pak Mutohar dan kepada para pemirsa apa kabar Bapak pagi hari ini baik-baik ini pertama kalinya ke Kudis Bapak untuk berkunjung secara ini pertama kali kalau lu mungkin hanya lewat saja ya bagus kotanya bersih, rapi, tidak crowded karena saya dari Jakarta dan saya dengar sering mendapatkan ini ya hadiah apa namanya Adi Pura atau semacam itu ya selamat semoga kedepannya Kudis juga tetap bisa cantik seperti ini Alhamdulillah dan selain Kudis selama 4 tahun terakhir ini selama Bapak menjadi Duta Besar ini untuk Vietnam mungkin baru mendengar UMK atau Universitas Muria Kudis dalam program-program yang kerjasama nah begitu masuk UMK again so may I know what's your impression about Universitas Muria Kudis pertama saya lihat saya ikut bangga ya ternyata di daerah ada Universitas seperti UMK yang saya lihat secara serintas tampaknya tidak kalah dengan Universitas UMK lain termasuk Universitas yang negeri ya jadi saya harapkan semua daerah juga harusnya demikian kalau memang demikian itu menandakan bahwa sudah terjadi pemerataan di bidang pendidikan di seluruh pelosok Indonesia khususnya di bidang pendidikan jadi Bapak merasa bangga ya di daerah kecil Kudis ini ada perguruan tinggi yang secara kualitas dan pengembangannya tidak kalah dengan perguruan tinggi bagus loh apalagi Kudis kan bukan Ibu Kota Provinsi ya habisnya di Ibu Kota Provinsi kampusnya memang bagus tapi ini kan bukan Ibu Kota Provinsi so I'm impressed ok thank you congratulations to you thank you sir Bapak ini kan kalau ini agak-agak sedikit pengetahuan kami Bapak Bapak ini lama sebagai diplomat kemudian terakhir sebagai duta besar nah sebagai informasi bagi para sahabat UMK Pak Ibn Hati ini mengawali karir beliau sebagai diplomat di Hongkong Pak kalau tidak salah di Hongkong kemudian di Jepang dan terakhir beliau sebagai duta besar RI untuk Vietnam gitu nah kami pengen tahu nih Pak sebetulnya tugas atau job deskripsi dari seorang dubes itu seperti apa Pak kalau dubes kan saya terakhir ya di Vietnam sebelum saya dubes saya adalah konsul jenderal yang notabene juga bertanggung jawab terhadap suatu wilayah untuk memajukan hubungan bilateral kedua negara jadi inti tugasnya adalah pertama to represent to represent Indonesia jadi karena dengan kita hadir di sana secara fisik dan mewakili resmi pemerintah Indonesia itu sudah merupakan suatu eksistensi pengakuan hubungan baik dengan negara selain to represent kedua saya adalah to observe ya to observe itu artinya kan kita melihat perkembangan dan melakukan assessment hubungan kedua negara antara Indonesia dengan negara tersebut kemudian ketiga to promote ya to promote itu kan untuk mempromosikan hubungan kedua negara apakah disini di bidang ekonomi apakah di bidang pendidikan apakah di bidang budaya mungkin di bidang bahasa jadi itu kita lihat situasinya mungkin di beberapa negara hubungan ekonominya sangat memajol mungkin di beberapa negara lainnya adalah hubungan yang sepatnya punya dan yang terakhir adalah untuk melakukan ini apa reporting ya dan juga terakhir protecting Indonesian interest nah protecting Indonesian interest itu bisa berupa melindungi warga negara Indonesia yang ada di negara tersebut maupun juga melindungi dan memproteksi interest Indonesia yang memang ada di negara tersebut jadi ada lima fungsi lima fungsi sebuah baik jadi sebuah tugas yang tentunya tidak enteng pak ya ya dinikmati ya kalau dinikmati ya nah selama bapak berdugas di Vietnam pak kadangkali bidang apa yang waktu itu menjadi satu fokus yang kemudian bapak selama bertugas di Vietnam waktu saya ditugaskan ke Vietnam sesuai dengan apa visi dan misi saya itu akan dalam paper yang disetujui oleh dikeluarkan oleh presiden ya intinya adalah memajukan hubungan ekonomi jadi waktu itu ekonomi kita masih sekitar belum sampai 6 miliar USD jadi 5,6 jadi waktu saya pulang itu sudah hampir mencapai 10 kalau gak salah 9,6 jadi almost double ya jadi itu salah satu target kedua adalah juga mencoba menyelesaikan isu pending yaitu Laut Cina Selatan sebenarnya bukan Laut Cina Selatan Nah Tuna Utara itu untuk Laut ZEE nya zona ekonomi eksplosifnya itu ternyata masih belum selesai dengan Vietnam jadi ada yang overlap nah itu kita coba selesaikan melalui perundingan ada kemajuan walaupun belum sampai dikumpukan ke dalam suatu pendatangan dan yang lainnya adalah memajukan aspek sosial budaya termasuk pendidikan disitulah adanya program pengajaran bahasa Indonesia bagi penduduk bahasa Indonesia nah kalau dari apa yang Bapak sampaikan berarti peluang untuk menjadi seorang diplomat atau duta besar itu tidak hanya dari mahasiswa yang jurusan HI hanya semua mahasiswa dari berbagai jurusan punya peluang betul sekali tepat sekali lihat saya ya background saya adalah fakultas ekonomi jadi saya adalah lusan dari ekonomi dan saya bergabung kepada dan saya lihat bahwa memang diperlukan ya bukan hanya yang dari SOSPOL atau International Relations dengan berbagai warna background dari calon-calon diplomat baru itu akan memberikan bobot bagi tugas kebijakan luar negeri Indonesia jadi bukan hanya International Relations bisa ekonomi bisa hukum bisa sastra dan lain sebagainya oke nah berarti peluang untuk mahasiswa dari berbagai macam jurusan itu sangat-sangat memungkinkan sangat memungkinkan sekali nah tadi Bapak sudah sempat menyinggung terkait dengan prospek pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing sejauh mana sih Pak masyarakat Vietnam ini ketertarikannya untuk belajar bahasa Indonesia jadi program BIPA ini yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek itu kan sudah dimulai sejak berapa ya 90-an dimana memang salah satu tugas adalah mencoba mensosialisasikan dan mempromosikan bahasa Indonesia jangan lupa bahwa bahasa Indonesia itu kan digunakan di hampir 300 juta kalau kita hitung penduduk Indonesia Malaysia Brunei itu some extent juga Singapura Semaruh jadi memang itu sangat diperlukan apalagi mengingat Indonesia kan berkembang terus bahasa Indonesia merupakan salah satu alat soft diplomacy yang dilakukan oleh pemerintah kita jadi selain yang hard diplomacy atau diplomacy yang sepatnya umum sebaiknya juga ditunjang dengan soft diplomacy soft diplomacy itu melalui kebudayaan juga termasuk pengadilan bahasa nah minat bahasa Indonesia di Vietnam menurut saya sangat tinggi sekali karena timingnya pas Vietnam itu kan negaranya kan baru bertumbang besar jadi penduduknya itu juga relatif baru melek dengan dunia istilahnya kalau ekonominya itu OKB pertumbang ekonominya tinggi mereka juga baru banyak dapat duit jadi haus dengan dunia luar haus dengan nah disini kita masuk saya rasa potensinya besar apalagi Vietnam juga negara ASEAN jadi saya rasa itu adalah modal yang penting bagi Indonesia untuk selalu mempromosikan pengajaran bahasa Indonesia dan kalau tidak salah Bapak termasuk yang dianggap berhasil untuk memulai program BASA Indonesia yang ada di Vietnam kebetulan zaman saya memang program BIPA dimulai dimulai di Vietnam di Hanoi di Bogota dan juga di Ho Chi Minh City jadi saya berterima kasih terhadap kebetulan pendidikan dan kebudayaan yang langsung sigap memenuhi keinginan kami untuk mulai mempromosikan bahasa Indonesia dan juga untuk terjadi dengan UMK yang bukan salah satu aktor yang memberikan pengajaran terima kasih atas kesempatannya waktu itu diberikan kepada UMK nah sebelum tadi asik berbicara tentang peluang ke depannya begitu kalau tidak salah Bapak Pak Ibn Ngu ini Januari kemarin untuk menyelesaikan tugas di Vietnam boleh tahu Pak setelah best moment atau satu prestasi atau hal yang paling berkesan selama Bapak menjadi tidak besar untuk Vietnam oh hanya di Vietnam saja bukan the best moment atau the best experience during my career as a diplomat oke boleh kalau as a diplomat itu kan tidak hanya Vietnam saya pernah di Hongkong saya pernah di Jepang pernah di Amerika Serikat kemudian ke Jepang lagi sebagai consul general begini kalau sebagai diplomat karena saya diplomat karir jadi sudah ke berbagai negara mungkin kepuasan itu adalah kalau saya berhasil merealisasikan satu cita-cita atau suatu target atau suatu keinginan nah target itu kan biasanya sudah ditetapkan secara umum dari pemerintah Republik Indonesia tapi dimensi di lapangannya itu kan seorang duta besar yang bisa langsung mencoba melihat oh ini ada prospek atau ada potensi jadi sebegitu ada misalkan target kita mau buka program bahasa Indonesia di Vietnam begitu kita bisa luncurkan itu saya puas kemudian misalkan meningkatkan sorry waktu saya datang perdagangan itu kita defisit tahun 86 sorry saya datang tahun 86 2006 2016 2015 itu kita trade-dainnya defisit perdagangan kita defisit tetapi 2016 kita menjadi positif dan terus berlanjut saya bukan berarti bilang bahwa itu adalah pencapaian saya karena kalau kita bicara Indonesia itu kan bukan hanya saya jadi saya kan hanya salah satu aktor salah satu beyond saja tetapi begitu itu cita-cita itu bisa tercapai itu merupakan penuasa karena saya juga yakin pasti ada peran saya sedikit kecil atau so the best moment or the best experience is when you can achieve such a target or such a dream in that particular country jadi ada beberapa sih I think that you have some step to reach your dream right ya tentunya ya kan tidak bisa kan out of the blue ya seperti adik ya mau cita-cita mau jadi guru kan ya ya gak bisa dong besoknya jadi guru ya kan harus belajar ya you have to step-step Bapak dalam mencapai kesuksesan itu boleh gak Pak dibagi ke para mahasiswa UMK jadi langkah-langkah apa sih untuk bisa mencapai sebuah kesuksesan begitu karena kalau Bapak tadi di awal menyampaikan di Kudus ini kota kecil bukan sebagai kota provinsi hanya secara geografis ya hanya kita bisa dibilang kota kecil begitu dan di Lereng Gunung Muria begitu kunci-kunci sukses yang bisa Bapak berikan untuk mahasiswa UMK untuk mencapai kesuksesan seperti apa pertama adalah determinasi ya jadi kalau determinasi itu adalah keinginan kuat apa istilah kalau nyamai political will jadi kita punya mimpi atau punya cita-cita atau punya target that's good ya tetapi kita harus punya determinasi yang tinggi untuk pencapaian pertama kemudian dengan adanya determinasi yang tinggi harus disertai dengan disiplin jadi kan gak bisa dong ya langsung out of the blue jadi ya disiplin itu adalah disiplin belajar atau disiplin kalau jadi diploma itu kan disiplin untuk selalu baca baca buku nah kalau baca buku itu juga dari pengalaman saya pribadi bukan harus baca harus suka baca apalagi sekarang juga dengan internet everything electronic electronic book electronic reading everything saya rasa opsinya terbuka sekali tinggal pintar-pintar generasi muda itu memilah-milah misalkan terkah apa aktif di social media jadi jangan terjebak social media yang tidak begitu produktif ya ya itu informasi jadi harus haus dengan informasi informasi itu berarti pengetahuan karena untuk diplomat pengetahuan is a necessary saya kemarin sudah ngomong ya sebenarnya jadi diploma itu dua hal pertama adalah bahasa kemudian kedua adalah pengetahuan nah kalau diplomat itu memang we are expected to know almost everything because once you are diplomat you represent Indonesia jadi gak bisa bilang ya pak mohon maaf pak ya saya diplomatnya diplomat ekonomi so I do only the economic diplomacy bisa ya jadi ada ketemu seorang asing di luar ya dia tanya eh kenapa sih Indonesia ada demonstrasi itu ya wah maaf ya pak saya kurang-kurang gak bisa ya so we have to do all ya so you you must know ya and then you have to update yourself ya with all the new knowledge ya new information nah itu juga ya yang saya lihat di generasi muda mungkin dia selalu mengikuti informasi tapi mungkin informasinya yang tidak terkait dengan hal-hal yang sifatnya sebagai diplomat jadi harus terarah saya rasa itu sih mungkin juga harus disertai dengan kemampuan bahasa dan sekarang juga dengan adanya internet you don't have to go overseas ya you can learn english or not only english ya but also other languages ya by internet ya by website or by apa ya you can get it for free even ya gak perlu bayar ya beda sama saya dulu kan harus kursus sana kursus sini ya daftar ya tunggu kiliran ya kadang-kadang dulu masuk LIA dulu namanya LIA yang wah kan very top ya very popular wah saya keterima tapi ya tunggu 3 bulan lagi baru bisa masuk kayak gitu ya sekarang kan gak gitu ya saya rasa itu sih oke and maybe this is the last last question melihat kondisi global saat ini dan ditambah dengan selama Bapak bertugas sebagai diplomat terakhir sebagai dita besar melihat potensi mahasiswa di luar negeri kemudian lihat potensi mahasiswa di Indonesia begitu ya so how about the opportunity and the treatment for our students or Indonesian students the treatment the treatment and the opportunity oh the opportunity sebenarnya kesempatan atau peluang untuk siswa Indonesia itu cukup terbuka ya luas pertanyaannya adalah memang how to grab that opportunity kemudian yang kedua adalah tingkat pengetahuan siswa Indonesia mahasiswa Indonesia secara umum menurut saya sih tidak kapan cuman kadang-kadang bukan kadang-kadang yang sering saya melihat self-confidence nya kurang nah itu self-confidence itu yang saya rasa perlu ditingkatkan dan self-confidence itu bukan hal yang kecil ya gak bisa out of the blue terus oh gampang pak besok saya bisa tampil gak bisa ya itu kan harus by training by practice ya jadi harus bisa punya kepercayaan diri nah kepercayaan diri itu tidak bisa datang begitu saja harus disertai dengan misalkan kemampuan berbahasa jadi kalau anda bisa teman-teman berbahasa asing dengan sendiri itu akan menambah selamat kemudian anda misalkan ikut public speaking ini saya arahnya ke menjadi diplomat ya bukan yang bidang lain jadi kalau diplomat saya lihat cukup banyak diplomat Indonesia yang public speaking gak gitu bagus jadi saya rasa public speaking is a very necessary karena karena anda harus tahu ya kapan anda harus bicara banyak kapan anda harus berhenti kapan anda harus bicara cepat kapan anda harus bicara lambat ya kapan anda harus bersuara keras kapan anda harus mungkin bersuara lirik itu semuanya kan proses dari how to engage people ya to listen to you nah saya rasa itu jadi tidak usah khawatir ya siswa Indonesia saya rasa punya cas yang bagus untuk berkompetisi di dunia luar tapi please on the other side ya you have to keep up yourself ya with all of those important elements ya pak sambil sebelum saya tutup boleh sambil menikmati wow keren ya UMK ini pak find your future it's about to our university dibelah kami di penghujung acara pada podcast UMK pagi hari ini saya Mutoher sebagai host pada podcast UMK pagi hari ini mohon maaf jika ada putur kata yang kurang berkenan podcast UMK salam santun cerdas berjiwa wira usaha cheers oh 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 Terima kasih.